Tegas, Nikita Mirzani tolak damai dengan Fadel Bajideh, ingin kasus dugaan persetubuhan jalan terus. TikToker terkenal Fadel Bajideh menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat, 4 Oktober 2024, terkait laporan yang diajukan oleh pemain film dan selebritas kontroversial, Nikita Mirzani. Suasana di luar Polres pun terlihat tegang, dengan banyak penggemar dan wartawan berkumpul menantikan berita terbaru dari kasus ini. Menyaksikan momen penting ini, Fahmi Bahmid, pengacara Nikita, hadir untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan. Ia menyatakan bahwa kehadiran Fadel di Polres merupakan sebuah kewajiban, bukan prestasi. Kalau dia, Fadel, datang memenuhi panggilan pemeriksaan, itu adalah kewajiban, bukan prestasi, diungkap Fahmi dengan tegas. Dia boleh diam, biar bukti yang bicara. Fahmi juga mengungkapkan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Nikita Mirzani sudah lengkap dan cukup untuk menjadikan Fadel sebagai tersangka dalam kasus dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap anak di bawah umur. Jika Fadel Bajideh mengakui kesalahannya dan meminta untuk berdamai, Nikita Mirzani akan menolak tawaran itu. Dilanjutnya, memberikan pernyataan yang mengguncang. Gak ada kata damai meski ada mediasi atau restoratif justice. Nikita mau kasus ini jalan terus. Fahmi menambahkan, di saat kejadian, anak Nikita Mirzani masih di bawah 18 tahun, di menekankan seriusnya situasi yang dihadapi Fadel. Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut martabat dan masa depan seorang anak. Eh jelas Fahmi, menambahkan dimensi moral yang semakin mendalam ke dalam kasus ini. Dengan semua perhatian tertuju pada kasus ini, banyak yang penasaran bagaimana kelanjutan proses hukum yang melibatkan dua sosok publik ini. Apakah Fadel akan mengambil langkah hukum selanjutnya atau malah berjuang untuk membela diri? Saksikan terus perkembangan terbarunya. Dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Anaknya Nikita Mirzani, anak yang di bawah umur, belum 18 tahun pada saat kejadian. Ini tahu masalahnya, Anda ingat-ingat apa kejadian pada bulan April, kejadian pada bulan Juli-Juli. Udah itu saja saya kasihkan. Bila anda persiapkan diri, persiapkan diri yang baik, supaya datangnya tidak telat, supaya tidak bingung, tiba-tiba sakit, dan sebagainya. Yang beda sih kelas jawaban pengacara yang terkini-terkini? Terima kasih. Bukan, bukan, bukan. Sesuai alur. Banyak yang kita tanyakan. Jadi kan Sipimak sebelah juga bawah 11 pengacara, katanya untuk undang-undang ini. Gini, jangankan sebelah, 20 boleh, 50 boleh. Di atas itu hanya dibolehkan maksimal 2. Itu pun kalau ada tempatnya. Biasanya kalau satu wajib. Wajib satu orang mendampingi terlapor. Itu wajib. Kalau banyak-banyak, saya juga bisa ngumpulin banyak. Tapi ngapain? Ini perkara sebetulnya adalah terkait dengan cinta pidana rugaan anak. Jadi tolonglah dilindungi anak. Itu sudah betul. Yang di atas, pasti dikasih hak untuk mendampingi. Ada syarat-syaratnya seseorang bisa mendampingi dalam perkara ini. Adalah seorang advokat. Bagaimana seorang advokat itu nanti pasti akan ditanya di atas. Mau 10, mau 20, pasti hanya satu maksimal dua yang boleh mendampingi. Yang lainnya silahkan duduk-duduk di pelataran gitu, di jalan. Boleh-boleh, nggak ada masalah. Kalau perlu ditambah lagi. Nggak ada masalah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.